Kami ajak Anda sekarang kembali ke ibu kota, kita akan memantau kondisi lalu lintas di Jakarta Selatan melalui Jakarta Smart City yang siang tadi Jakarta sepanjang sejak sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hingga saat ini pukul 17.45 waktu Indonesia Barat diguyur hujan. Dan hujan intensitas deras mengguyur tadi 13.30 hingga sekitar pukul 14.30 sekitar satu jam lamanya mengguyur kemudian berlanjut hujan intensitas ringan masih mengguyur wilayah DKI Jakarta hingga hari ini, hingga saat ini. Dan Anda bisa lihat dampaknya yang sangat terlihat di Simpang Kuningan, ini dari arah Mampang menuju Kuningan dalam kondisi normal saja, ini sudah macet apalagi ada genangan di salah satu titik di HR Rasuna Said Kuningan. Untuk lebih jelasnya, kami akan ajak Anda bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Angga Dwi Putra, saat ini di Perempatan Kuningan, Jakarta Selatan. Angga, persisnya seperti apa kepadatan lalu lintas di sana? Apakah genangan akibat hujan deras masih ada? Ya, selamat sore Putri. Memang sejak siang tadi 13.30 ketika hujan dengan intensitas deras yang mengguyur Ibu Kota Jakarta, ini mengakibatkan beberapa titik di ruas jalan utama di Ibu Kota, ini tergenang oleh air. Dan salah satu yang tadi kami pantau cukup parah adalah di depan kantor Bank UOB di Rasuna Said. Dan juga ada, sempat juga ada genangan di Jalan Gotoh Subroto, tepatnya di depan gedung Bulog seperti itu. Namun saat kami mencoba untuk datang sekitar pukul, sejak pukul 15.30 atau pukul 16 tadi memang sudah mulai surut, seperti itu karena memang intensitas hujan yang sudah menurun. Dan juga memang ini mengakibatkan akhirnya arus air yang tadinya sempat mengenang karena volume air yang begitu banyak, ini akhirnya sudah mulai mengalir seperti itu masuk ke saluran drainase seperti itu. Namun imbas dari adanya genangan di wilayah ini adalah tentu saja kemacetan yang terjadi. Bahkan memang sudah dimulai sejak pukul 16 tadi dan kepolisian lalu lintas ini juga sudah siaga untuk mengatur jalannya lalu lintas. Dan jumlah personil yang diturunkan terutama di wilayah ini di Simpang antara Rasuna Said atau Kuningan dan juga Jalan Gotoh Subroto, jumlahnya meningkat cukup banyak seperti itu. Ada sekitar 10 polisi lalu lintas yang mengatur di setiap titiknya seperti itu. Dan memang kalau kami pantau juga genangan sudah mulai surut, sudah mulai hilang. Dan diprediksi kemacetan ini masih akan berlanjut hingga malam nanti karena memang hujan saat ini pun masih turun meskipun dengan intensitas yang ringan Putri. Jadi artinya memang masyarakat harus berhati-hati. Ada beberapa titik yang juga masih ada genangannya meskipun tidak setinggi siang tadi Putri. Baik, terima kasih Angga Dwi Putra. PR untuk kita semua yang masih di kantor seperti saya, terima kasih Angga.